Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan mengetes yaitu Printer Brother ini Printer Brother DCT LDA540DW ini unitnya sesuatu dengan namanya dan ini bisa scan juga ya disini bisa scan ada app sama scan biasa ya disini scan flatbed ya ini dia simplet ya ini dia simplet nah disini kita bakalan buka aplikasi dia ya disini buat aplikasi dia ya disini kita buka buat trimnya dulu ya kita bakalan tes trim terlebih dahulu disini kita pilih Brother DCT LDA540DW ya ini sesuatu dengan namanya kita klik kanan nah disini kita bisa pilih Printer Properties ya disini nah kita lalu Printer Speed nah kita tunggu ya dia lagi proses trim ini ini yang kita bisa lihat dia slurnya dari bawah ya nah ini ini buat hasilnya ya hasil printnya Alhamdulillah bagus ya disini udah tertera ya buat tanggal printannya ini tanggal 26 bulan 12 ya saya print ini udah tertera disini ya buat tanggalnya dan hasilnya Alhamdulillah bagus ya ini dan ini tadi udah saya print secara manual juga ya saya tes secara manual juga bisa ya ini ini hasil secara manual ya serang aja saya kasih stempel warna merah ya disini ini ya ini buat hasilnya ya disini ini tes manual hasil copy ya saya tulis disini ini ya tes manual oke kita ada-ada lagi ya saya mau print disini ada file buat print ya disini kita kita pilih printer ya disini dan lalu disini ada file test print ya disini kita bakalan print nomor 3 ya yang ini kita bakalan print yang nomor ini nomor 3 ya kita langsung aja print ya disini ini ya buat namanya udah tertera ya di cp2540dw kita pilih ok nah kita lihat ya kita bakalan print ini ya ini hasil printernya ya alhamdulillah aslinya tetap bagus ya ini hasilnya ya hasilnya alhamdulillah bagus dan hasilnya saya bakalan scan ya disini ini ini saya bakalan scan scan hasil ini ya disini dan hasil ini nanti saya bakalan kasih juga ya saya bakalan scan hasil yang ini ya ini yang bakalan saya scan ya ini bakalan saya scan ya kita taruh disini dan disini ada tanda ya disini ada tanda-tanda ya artinya kita pocokin kertasnya disini ya kayak gini biar kos sama ukuran 4 ya disini kita pocokin kayak gini lalu disini kita pakai aplikasi dia ya disini kita bisa kecilin dulu yang ini ya nah ini aplikasi dia ya Brother utilities ya ini buat aplikasi dia kita kita buka kita buka control center ya ini nah ini tampilannya ya disini disini saya hapus dulu ya ini buat hasil yang tadi dan disini buat settingannya saya pakai khusus ya disini dp-nya dp-nya bisa sampai dpi ya kalau buat ambil ini kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan ya kalau kita pilih ukir nah disini buat ukuran kertas saya pakai 4 ya disini ukuran kertas saya pakai 4 lalu disini kita bisa lihat ya pengaturan dengan lainnya sama yang kita pakai kalau kita pilih file ini settingannya ya disini kita pakai resolution putingnya 300 ya kalau buat file ini dan ini buat pengisiannya kita pakai cbs disini ini cbs kalau kita pilih ukian disini kita bakalan scan ya disini kita bakalan scan dengan atas nama batika ya saya kasih nama batika 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 film di film ini ya, batika ok lah kita pilih ok ya disini nah ini batasinya ya disini kita bisa buka ya batika disini alhamdulillah bagus ya tanpa ada garis atau apa ini disini ya, bagus ini normal ya, dan kalungnya juga dapat ya, bisa pilih 24 bit color atau warna 24 ya dan colornya juga dapat disini ini buat hasil scan platbed ya selanjutnya kita bakalan scan deflect atau scan simplex ini kan ya, scan hdf nah kita ambil yang ini ya kita ambil dokumen yang ini ya yang saya bakalan scan hasil hasilnya ya hasil hasilnya biaya tadi ini hasil manual ya ini hasil manual ini hasil copy manual ya yang ini sudah saya tulisin ya dan ini hasil print secara PC ya yang ini yang juga bagus ya kita bisa lihat dulu hasilnya ini hasil print secara PC hasilnya bagus ya dan ini secara manual ini saya tulisin test manual ya yang saya copy dan ini test manual juga ya ini hasilnya bagus ya kalau buat print dan tadi buat scan-nya alhamdulillah juga bagus ya ini buat scan-nya ini buat hasil scan-nya ya oh bukan ya maaf kita tutupin ini ini hasil scan-nya alhamdulillah bagus tanpa ada garis atau apa ya kalau biasanya kalau garis dah block ya dari atas sampai bawah ya ada garis tapi ini alhamdulillah bagus ya dan kita bakalan test ada app-nya ya disini kita taruh dokumennya kayak gini ya disini kertas dan fungsi capitan ini ya buat dia biar gak miring ya sama pas ukuran kertasnya sama ampad oke disini kita pilih buka aplikasinya lagi ya disini kayaknya aplikasi dia ya ini ini aplikasi dia tempat-tempat disini sama aja deh kita hapus dulu yang ini nah ini buat setting-nya ya sama aja ya masih sama kita pake dokumen 4 bit color ya atau warna dokumen 4 bit ya biar bisa scan warna ya scan color kita pilih oke dan disini buat dpi-nya ya dpi-nya kita bisa atur ya dpi-nya masih sama kita bisa atur sesuai dengan yang kita jatuhkan ya disini kita pilih oke ya disini nah disini buat langsung kita pindah ya disini saya pake tadi berapa lembar ya ada 5 lembar ya gak salah ya 1 2 3 4 5 ini ada 5 lembar jadi artinya bakalan gemat juga ya karena ini dia kayak suplek ya suplek itu artinya satu arah ya kalau suplek itu dua arah ya disini supleknya masih sama ya dia bakalan ekonomatis ya disini supleknya masih sama oke kita pilih oke disini ini penaturan lanjutkan sama ya kalau kita pilih pindah ya pindah saya lihat ya dia narik dia bakalan narik satu ke satu ya kayak gini saya juga ada dokumen color saya sengaja pake dokumen pake stempel tadi ya ini ini udah dua halaman ini ini selaman yang ketiga saya lihat dia narik dia narik satu persatu artinya normal kalau narik satu persatu kayak gini baterikannya aman alhamdulillah ya baterikannya aman ini hasilnya ya biar lebih jelasnya kita bisa simpen dulu ya disini dengan atas nama 4 batika kita kasih banjikannya ya kita batika adek adek kayak gini oke kalau kita pilih ya oke disini ini udah bisa lihat batiknya disini ini batika adek batiknya kita langsung aja buka ini langsungnya ya sebenarnya alhamdulillah bagus ya bagus ini hasil ada apnya ya kita pake satu lampu ya kalau 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 dilihat bagus otomatis ada apnya juga bagus ya ini hasilnya alhamdulillah bagus ya batasinya ini hasilnya alhamdulillah bagus kita bisa putar dopingnya disini ya ini rotasi kita putar dulu dari kebalik ini setelah saya putar ini hasilnya ini alhamdulillah sampai ada garis dan aman kalau dia ada garis seperti tadi yang saya bilang dan blok dari atas sampai bawah dari garis sampai atas sampai bawah ada garis kalau ada garis tapi ini alhamdulillah aslinya bagus kalau ada garis atau apa dan batalnya balisnya juga dapet ya disini kita pake alhamdulillah aman batasinya normal ya dan skandar saya buat mbak Tika yang tutup pake dia ini saya tes secara PC secara PC tadi udah saya tes secara manual juga skandar saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati